Intro Halo Sobat BRKawan, kembali lagi di Tech Talk BRK Podcast Kali ini bersama dengan saya Andra Yang akan memandu jalannya podcast hari ini Dan seperti biasa tentunya saya gak akan sendirian Disini sudah ada dengan siapa? Bro boleh kenalin Dengan gue, Ai, dari product manager juga dari BRKH Daypekasa Asik Gak cuman gue doang yang akan ngobrol kali ini di podcast Ada juga bro Ai, yang akan ngobrol barengan sama gue Nah kali ini kita bakalan ngebahas tentang Dulunya bajakan, tapi sekarang langganan gitu Langganan, iya Nah lu punya pengalaman apa nih di jaman-jaman jahiliah dulu Terkait dengan bajakan Jadi gini nih, pertama kalau gue dulu ada di dunia bajakan Jaman gue kecil dulu, pasti Ya kita semua ngalamin lah, lu beli DVD bajakan Beli VCD bajakan, beli MP3 bajakan yang lagu-lagu kayak gitu Lu tahun-tahun 2000, jaman gue SD lah ya Tahun 2003, 2004 gitu Lu juga pasti ngalamin kan kayak gitu kan Gue gak beli sih, download Dari jaman dulu? Sadis, kalau gue soalnya tuh masih ngikutin orang tua gue dulu Kan gue dulu denger lagu tuh di mobil atau jaman dulu DVD player Gue beli kaset bajakan ke Mangga 2, ke Glodok kayak gitu Nah cuma memang kadang ada juga pengen nikmatin konten-konten yang official gitu Cuma karena namanya lu tau lah jaman anak SD jajannya berapa sih sehari kan Akhirnya tuh gue dulu deket rumah ada rental VCD Rental VCD, rental DVD Dari situ gue juga nonton film yang asli dari situ Cuma emang kalau telat balikin kena denda ya Iya Itu masalahnya gitu Dan akhirnya lu pilih ngebajak gitu Atau beli bajakan yang di Glodok Nah iya karena jatuhnya gini cuy Lu ngerental itu misalnya 2 hari nih 2 hari tuh harganya Rp5.000 Lu beli bajakan Rp5.000 juga Iya juga sih Mending lu beli bajakan Bisa lu tonton berulang kali juga Tonton berulang kali, abis itu lu jual lagi ke temen lu Nah bener banget Nah terus kira-kira tuh apa sih maksudnya Kenapa orang akhirnya sekarang tuh mulai berpikir gitu ya Sebelumnya kan bajakan gitu Nah sekarang akhirnya mulai banyak muncul juga kan Lu bisa berlangganan buat nonton film Berlangganan untuk dengerin musik Bahkan dengerin podcast pun juga berlangganan gitu kan Nah itu kenapa gitu maksudnya Gesernya sebabnya apa Kan lu dari kacamata anak produk nih Nah kira-kira apaan tuh Kalau gue ngeliatnya dari 2 perspektif nih Perspektif lu yang punya bisnis Sama perspektif lu as a customer Perspektif as a customer Ketika lu beli bajakan Atau lu beli konten Dan lu beli CD Lu beli lagu Lu beli DVD Lu beli film ya Berapa kali sih lu tonton ulang Kecuali emang filmnya lu suka banget Iya gak sih? Bener, bener, bener Lu beli Abis itu udah numpuk aja gitu di rumah gitu loh Lu numpuk di rumah Enggak lu tonton lagi lama-lama baret Atau ya kalau otak lu kecuanan yang Maha Esa Waduh Cuan-cuan banget Kan lu jualin lagi ke temen lu Diskon aja lu jualnya Anak SD lu jualnya 3000 gitu Nah itu dari customer Gue ngeliatnya itu nonton cuma sekali Abis itu gak gue pake ngapain Makanya mending subscription sebuah platform Oke Lu subscription sebuah platform Let's say Netflix Atau let's say Viu gitu Lu langganan nih Sebulan nih Sebulan berapa sih? 60-an ya? Itu yang bajakan kali 60 ribu Langganan Langganan yang biasanya muncul di Komen-komen medsos tuh Jual Netflix kakak gitu Kalau official kayaknya seratusan lah ya Seratusan iya Kalau yang bajakan kan tuh Lu langganannya 60 ribu semua hidup ya Kalau ini yang official 100 ribuan lah ya Anggap aja 100 ribu 1 ribuan buat sebulan gitu ya Tapi lu bisa nonton Let's say Gak satu film doang kan Lu nonton juga Lu bisa Seribu film Sepuluh ribu film Ya apa yang ada Sampe mata lu sepet nonton film beda-beda juga Gak masalah kan Itu kalo Lu subscription Bandingin Let's say ini Kita gak yang bajakan ya Kita battle sama si Yang Ori Yang Ori nya nih DVD Ori tuh jaman dulu berapaan sih? Kurang lebih 3 Bisa Satu DVD bisa sekitar 80-100 ribu sih 80 ribu sampe 100 ribu buat satu DVD yang lu nonton cuma sekali Pointless gak sih lu ngerasanya Jadi kayak gak berguna gitu Maksudnya Abis lu tonton Ya kalo lu jual lagi Kalo lu buat di lemar doang kan Paling lu pake buat kalo lu pamerin ke temen-temen lu doang Main ke rumah Gitu Jadi Kalo lu tarik dari kacamata Business Ownernya Yang punya konten Yang istilahnya ngejualin lah gitu Memang Bakal Lebih Customer Bakal lebih banyak Pake yang subscription Gitu Karena lu bisa nikmatin konten lu jadi lebih lebar Gak lu beli Lu spend 100 ribu Gak buat satu DVD Tapi lu Punya akun disitu Lu bisa nonton Banyak ampe 10 ribu film Gitu Termasuk lagu juga Gitu sih kalo gua ngeliatnya Berarti secara perbandingannya Ibaratnya kalo misalkan Yang sebelumnya nih Era sebelum langganan tuh Lu keluarin Sebuah amount gitu ya Berapa duit Itu cuman bisa dapet Paling 1-2 konten Nah ketika lu langganan gitu Lu langganan bayarnya per bulan Dengan budget yang sama Lu bisa Almost unlimited gitu Mau tiap hari Nonton pun bisa Sampai mata lu sepet Lu nonton 24 jam gitu ya Ya bisa aja Dan dari sisi bisnis juga kayaknya Lebih enak juga ya Karena kan orang Untuk modal Pake perundang kita Gak perlu banyak-banyak juga Cuman memang challenge-nya adalah Kalo lu dari segi bisnis Itu di awal pasti boncos Gua bisa yakin Kenapa? Kenapa? Lu nyetok Misalnya gua sebagai Let's say Disney Hotstar Oke Kan tuh Netflix Disney Hotstar Lu CEO Walt Disney Misalnya gua CEO Walt Disney Mau gak mau Gua harus nyetok video Di data Di Let's say cloud gua Atau di data center gua Gua harus nyetok Berapa ratus ribu video Dan itu di depan budgetnya gede Tapi Gua dapet duitnya gimana Jadi itu ganti bisnis model Kalo zaman dulu Production house Bikin jual Bikin jual Di hitungannya per keping CD Cuang zaman dulu gitu kan Sekarang itu Berapa Viewersnya Di video itu Balik lagi ke zaman sekarang Itu kayak Lu CD nih Apa? Lu misalnya konten nih Lu mesti nyetok dulu 10 ribu Film Misalnya di awal Tapi kadang customer itu Lu naiknya pelahan Tapi ketika nanti udah gede Marketnya udah dapet Marketnya udah gede Misalnya kayak Let's say Netflix Siapa gak tau Netflix sih Iya gak sih Market sharenya udah segede itu gitu kan Dia bakal Jadi cuan Jadi Pain di awal Modelnya ya Pain di awal Kan kalo lu liat juga di berita Netflix Rugi gitu kan Disney juga masih bakar uang gitu View yang lain juga Mesti bakar uang lah istilahnya Cuma ke depannya akan Sustain Kalo gua ngeliatnya sih Buat industri konten ya Bakal sustain karena Seiring berjalannya waktu Customer bakal naik 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 nambah Dan nanti cuannya akan belakangan Dan lebih gede Gua ngeliatnya sih gitu Jadi Boleh dibilang Subscription base itu sekarang Udah jadi masa depan juga ya Bukan cuman sekarang Masa depan Dan itu menghindari konten Bajakan juga sebenernya Jadi malah Nge-eliminate Bajakan Sesimpel gitu Kenapa gua bilang gitu Misalnya nih Let's say Ada promo nih Pasti kan namanya lu bakar uang di awal tuh Itu lu buat engagement ke customer dulu Sebagai content delivery gitu kan Misalnya gua sebagai Disney Atau gua sebagai Netflix Lu engage 20 30 ribu Bisa harga promo tuh 30 ribu Atau Spotify lu pake Spotify Student Bahkan ada free trialnya juga gak sih Free trialnya ada Atau misalnya kayak lagu Ada yang pake kartu pelajar Dulu gua kuliah Gua pake kartu pelajar soalnya Nah Itu kan buat engagement dulu Gua sekarang udah gak kuliah Buildingnya kan naik tuh Jadi Let's say 70 ribuan Tapi kan gua udah punya Data Video dan lagu Di storage gue Dibikin nyaman dulu di awal Terus akhirnya lu berlangganan gitu Akhirnya Ya udah Sama kayak orang pacaran nih Manis-manis nih Abis itu lu gila nikah Jeleknya keluar semua Tapi udah nyaman Gimana kan Gak mungkin lu cerain juga gak sih Iya gitu Masalahnya gak ada pacaran yang subscription juga Iya juga sih Nah Kalau Apa ya Tadi kan Bisa dilihat dari Eranya sudah berubah nih Yang sebelumnya orang mungkin Pengennya ngebajak Terus sekarang udah mulai berlangganan Nah benefitnya tadi udah Sempet lu sampein gitu Kalau misalkan benefit Antara yang berlangganan Dengan yang bajakan gitu Nah kalau kita geser nih Ke Company kita itu kan Company teknologi juga Sekarang Kalau gua ngeliat itu Udah banyak opsi juga Tentang berlangganan gitu kan Iya Sementara orang-orang masih Mikirnya Kalau gua bisa nge-crack Kalau gua misalkan Bisa ngebajak Cari bajakan Ngapain gua langganan Kira-kira benefitnya apa sih Kalau misalkan yang bisa lu tawarin Itu sebagai seorang product manager Let's say Kita ngambil benefitnya Barang gua deh ya Gua ambil VMware gitu ya Oke Kalau lu beli putus Ini model lama ya Lu beli perpetual Lu beli di depan Gede Habis itu kan pasti lu ada beli support juga Itu secara Bisnis Itu udah agak lebih ribet Karena lu palingnya Lu harus dua SKU Harus dua item Lu beli barangnya dulu Tapi lu gak mungkin gak beli supportnya Bener Lu harus beli supportnya Gitu Dan support itu Nanti kalau abis Harus lu renew lagi Kenapa supportnya penting Itu ketika ada masalah Kamu harus bersandar ke siapa Mas Asik Asik Agak geli sih Cuma lu harus bersandar ke siapa Itu mas Itu pertanyaan Itu masalahnya nih Nah Kalau misalnya nih Lu bisa gak sih beli barangnya doang Bisa aja Atau lu beli Gak usah beli dah Lu gak crack Fist pair di crack Ada Bisa Tapi ketika something bad happen Atau hal yang tidak diinginkan terjadi Dan lu gak ngerti Lu harus bersandar ke siapa Lu gak tau gitu Karena balik lagi Kalau lu ngomongin IT infra Atau lu ngomongin Software-software lain Ya Ketika ada masalah Dan lu gak ada supportnya Lu mau tanya ke siapa Mau gak mau Ya lu hapus aplikasinya Gitu Let's say Kita tarik ke aplikasinya Yang biasa Orang-orang pake lah Gitu ya Office Oke Office dulu kembajakan Pasti nge-crack Iya Aku pun juga Tentu Gua pun juga gitu Nah Cuma Kalo lu nge-crack Misalnya lu pake office 2007 gitu ya Rasanya lu pake office 2007 Ketika Lu Misalnya ada Office-office yang baru Kan lu gak bisa auto langsung ikutin Nah iya juga Lu Misalnya nih PowerPoint nih Lu tau lah Desain PPT 2007 Gimana gitu Bentuknya kan Ya masih jelek lah gitu kan Fontnya masih kayak mesin ketik kali ya Fontnya kayak mesin ketik Efeknya efek-efek 2000an banget gitu loh Kayak Hih gitu Nah Ketika ada temen lu Misalnya nih Pindah ke office 2013 Let's say Ini yang paling gampang Contohnya office Office 2013 Animasinya lebih bagus Fontnya lebih bagus Icon-icon yang dipake buat presentasi Juga lebih bagus Lu ribet Buat Mindahinnya Dan lu harus nge-crack lagi Dan balik lagi Software vendor kan juga Sekarang jago Dia makin nge-prevent crackan Berbagaimanapun caranya Makin gak bisa buat dibajak juga ya Makin gak bisa buat dibajak At the end Ketika lu pake subscription Kita ambil misalnya Adobe sekarang subscription Office sekarang subscription VMware juga sekarang Mulai ke subscription Dan banyak software-software lain Yang subscription gitu ya Misalnya Kayak Zoom deh Dia kan subscription juga kan sekarang Nah Ketika Udah model subscription Lu gak perlu sibuk nge-update lagi Softwarenya langsung update Sesimpel itu Sesimpel kayak Ada patch baru nih Lu bahkan gak tau Lu Ngedownload patchnya Tiba-tiba auto-update aja Dan lu tiba-tiba Eh ada feature baru nih Eh ada hal baru nih Gitu Jadi Baik dari sisi customer-nya Juga diuntungkan Eh sepengguna ya Sisi customer-nya diuntungkan juga Dengan lu gak perlu Ribet lagi untuk Lu uninstall dulu Lu install lagi OS baru-nya Lu Ya pindah-pindahin Sekarang kalo lu udah punya account disitu Apapun update-nya Lu langsung connect Itu sih benefit-nya sih Langsung dapet benefit-nya Itu Enak juga ya Jadi Kalo misalkan lu berlangganan Artinya lu dapet Tadi Fiturnya Fitur-fitur baru Pasti akan dapet Dan selalu update Selalu update Terus dari sisi keamanan juga Pastinya Tentunya lebih aman juga ya Oh iya security tuh Ketara banget sih Pasti sih Sesimpel kayak Gini Kita ambil Windows aja ya Windows yang paling gampang soalnya Windows Defender Kalo lu pake Let's say lu sekarang Pake Windows 7 Oke Iya udah outdated banget ya Sekarang udah 11 kan ya Sekarang 11 Sekarang udah 11 udah outdated banget Abis itu lu pake Windows 7 nih Tiba-tiba ada virus yang baru masuk Sedangkan Windows 7 Itu kan ada limit Dia security patch-nya Sampai tahun berapa Tiba-tiba virus yang baru masuk Terus itu lu pake Buat software di kantor lu Waduh Collapse sih Bubar Iya Sama kayak Peacepear nih Misalnya nih Lu pake Peacepear 5,5 nih Tahun berapa tuh kan 2000 Kayaknya jaman gua kuliah 17-18 gitu ya Habis itu tiba-tiba Ada masuk nih Consumware nih Saat Gak lu update Ya gimana juga Pelindungannya Gak ada juga Wa salam Waalaikumsalam Kalo begitu Wafat deh Itu bakal Security bakal Jadi hal concern banget Ketika lu ngomongin IT infra Ataupun juga lu ngomongin Hubungannya B2B Gitu Hubungannya B2B Kalo ketika B2C nih Misalnya HP Kena virus Mungkin kalo lu pake Lu jaman ga sih pake HP Nokia Symbian gitu Tentu Ya pake Symbian Lu tau kan jaman dulu Suka ada virus Shortcut tuh Yang banyak-banyak Ya satu-satu cara Cuma install ulang Iya ga sih Zaman sekarang Lu pake Ya OS Zaman sekarang ya Selalu connect ke internet Ketika ada peers Dia defendernya kan Pasti selalu update juga Selalu dapet patching yang terbaru Yang lu pun juga ga tau Tiba-tiba udah Update patch aja gitu Bener-bener Jadinya balik ke security Itu aja di end customer Berasa banget Maksudnya di Kita sebagai customer Individual Apalagi B2B Jauh lebih penting Itu sih kalo gua ngeliatnya Banyak banget ya Berarti sebenernya benefit Ketika lu mulai masuk ke Sistem berlangganan gitu Nah sebenernya kalo misalkan nih Anggep aja nih Gua adalah orang yang Jadul gitu ya Gua cuman beli support Ketika butuh ada audit Kan biasanya Ketika ada audit Baru rame-rame nih Gua cari support lah Gua cari barang ori lah Nah ketika misalkan gua mau pindah nih Convert gitu Dari yang sebelumnya Kepercayaan gua adalah Yang murah itu yang lebih baik gitu ya Ke yang sistem berlangganan ini gitu Itu bakal repeat gak sih prosesnya? Kalo itu gua yakin Pasti udah dipikirin Dari segi brandnya Gitu Maksudnya gini Sesimpel ketika Let's say VMware Dari Vsphere 7 Atau Vsphere 8 Ke Vsphere Plus Dia pasti ada toolkitnya Pasti ada toolkitnya Yang untuk mindahin Atau bahkan aplikasi Yang khusus untuk mindahin Gitu Sesimpel kayak kita Make office juga Make office Abis itu kita ditawarin Microsoft 365 Ya Gitu Itu kan langsung Pindah tiba-tiba Dashboardnya berubah Jadi kayak Pasti Business owner Maksudnya yang punya Prinsipal yang punya brand ini ya Dia gak Dia mau orang pindah ke Subscription Dia akan lakukan Gimana caranya Untuk bisa orang pindah ke subscription Termasuk Memfasilitasi Jalan pindahnya Dipermudah lah ya Dipermudah pasti Proses konversinya Daripada gak mau Gak jadi duit Dan kalau berlangganan juga Kan sebenarnya Ya kita punya pilihan juga Untuk bisa stop berlangganannya Kalau misalnya gak cocok juga Cuma kan memang Dibikin nyaman ya Kuncinya ya Biar orang terus Langganan Itu sih Dibikin nyaman Jadi ya Namanya as a business Pasti kita Retain existing customer Dan gain new customer juga Itu kan pasti itu Buat retainnya Pasti dibikin nyaman Kenapa dibikin nyaman Beda Seolah sama beli putus Kalau beli putus Lo beli Ya udah Gak jadi sumber duit lagi Tapi ketika subscription Lo kan jadi Lo bayar bulanan nih Atau lo bayar takunan nih Lo kan jadi lumbung duit tuh Gimana tuh maksudnya Lumbung duit Jadi maksudnya Ketika customer Misalnya nih Beli aplikasinya subscription Dia akan terus bayar kan Terus-terusan bayar Memang jumlahnya gak segede Lo beli di awal Oke Lo gak segede beli di awal Cuma Customer akan bayar terus-terusan Ke sebuah brand ini Jadi akhirnya Mau gak mau Bukan mau gak mau ya Gue ngomongnya gimana ya Jadi mau gak mau Si brand ini harus bikin Si customer ini nyaman Dengan apa Yang kayak gue bilang tadi Balik lagi ke belakang Lo kasih update feature patch Lo kasih fasilitas kenyamanan Lo kasih free upgrade gitu Atau bahkan ketika customer Beli ke subscription Lo kasih diskon Let's say kayak di VMware Itu kan dia Kan pindah dari socket Ke core Nah Dari socket ke core Itu kan Prosesor itu Apa ya Tergantung prosesornya juga ya Ada yang 16 core Ada yang 32 core Gitu kan Nah Di VMware itu Pembelian tahun pertama Ini gue ambil contoh aja sih Sebenernya sih VMware pembelian tahun pertama Itu ada diskon Kalau lo 32 core Di core ting setengah Di diskon setengah Jadi lo bayarnya 16 doang Untuk pembelian pertama Gue gak beli yang pertama Misalnya dia beli langsung 5 tahun gitu Oh yaudah Lo nikmatin Disconnya 32 core Tapi lo bayarnya 16 doang Itu salah satu effort Sebuah principle Atau sebuah brand Gimana caranya Narik orang ke subscription Dan gue yakin Itu akan dilakukan Sama brand-brand lain juga Jadi selain si brand-brand ini Nge-reach customer yang lebih gede juga Mereka juga mau gak mau Harus menawarkan kenyamanan Dan inovasi juga dong ya Retain Buat retain existing customer mereka Gitu Kalau enggak Ketika misalnya customernya gak nyaman Cabut Kehilangan Gitu Beda sama model lama Lo beli Yaudah Lo mau cabut juga Yaudah Gitu Dan keuntungannya adalah Kita tetap nambah benefit secara Berulang Recurrent Gitu Secara berkala bakal ada update tertentu Bakal ada fitur-fitur tambahan Gitu Gitu Dan tentunya brand juga gak akan yang Yaudah lah Lo udah langganan Mau gak mau ya bakal pake terus Pasti mereka akan nambahin juga Atau bahkan mungkin Akuisisi sama yang lain Karena kayak yang gue denger tuh Ada kemungkinan nih Netflix gitu kan Misalkan Itu mau akuisisi Either Disney Or Paramount gitu Itu bakal makin gede banget gitu kan Pangsa pasarnya Bakal makin luas juga Dan akhirnya orang jadi makin nyaman Di situ Jadi Menurut gue jatuhnya win-win solution Oke Win-win solution buat Baik itu di customer Dan baik itu di brandnya Di customernya balik lagi Dia Terus dapet update terbaru Terus dibikin nyaman Karena balik lagi Brand harus retain existing customer mereka Harus dibikin nyaman Ketimbang beli putus Dan yang kedua Ya brandnya Dia punya customer yang Terus-terusan bayar ke dia Gak pas lagi pembelian awal doang Beli gede Abis itu lu tinggalin Seperti Fuckboy gitu Aduh Iya dong Kan dia bikin nyaman Bisa ditinggalin Wah pengalaman anda Sepertinya Enggak Itu denger baca di artikel sih begitu Di quora ya Di quora sih begitu bacanya Bukan pengalaman sendiri dong Enggak dong Nah Dia akan Retain terus gitu Jadi engagement Baik dari customer Dan brand itu Bakal makin kuat Dengan model subscription Simple gini deh Lu pake ada Ini kalo kita tarik ke customer lagi ya Ini emang agak Belok-belok nih Lo sekarang pake video on demand apaan? Banyak sih Ada Netflix Terus ada video Terus ada Disney Kalo lagu? Lagu jelas Spotify Spotify Iya Mau pindah gak? Spotify Ke let's say Deezer Youtube Music Atau Jux Jux masih ada kan ya? Masih Masih Gimana? Mau pindah gak? Enggak sih Bahkan ketika Apple Music gitu ya Ya kan Lu pake iPhone gak? Iya gue pake Apple gitu kan Nah ketika Apple Music Orang bilang katanya kualitasnya lebih baik Banyak yang bilang Males gitu Karena ya udah nyaman di Spotify Playlist gue disana Podcast-podcast yang sering gue denger Kebanyakan ada disana juga gitu Itu kuncinya Dibikin nyaman Oh Gue gak nyadar gitu ya Lo gak nyadar Dibikin nyaman Ketika ditawarin aja Lo Misalnya nih Gue tuh bekali-kali ditawarin Sama platform musik lain Itu gratis 3 bulan pertama Ya lu tau lah Itu siapa yang nawarin ya Depannya Y Belakangnya YouTube gitu kan Ya oke YouTube Music gitu kan Cuma kok gak pindah? Simple karena playlist gue udah 400 lagu Waduh Di Spotify Jadi Ribet juga gitu ya Kalau mau mindahin Iya Kecuali memang ada fitur Buat mindahin semua gitu Who knows Tau-tau YouTube bikin tools gitu ya Buat mindahin Pindahkan playlist mu sekarang Dari Spotify ke YouTube Itu bisa aja terjadi sih Cuma kan sekarang belum ada Yang penting kan Kenyamanan itu yang di provide Oke Berarti intinya adalah Kenyamanan yang di provide Dengan sistem berlangganan ini Betul Sekali Nah Pertanyaan terakhir nih sebenernya dari gue Itu Kapan sih gitu Saat yang paling tepat Ketika gue Harus memutuskan untuk Berlangganan Instead of Misalkan beli yang perpetual Ini mungkin kita tarik case nya lagi ke Barang jualan lu nih Ke VMware Nah itu Kapan gitu Kira-kira waktu yang paling tepat Waktu yang harus Gue ambil gitu ya Untuk gue pindah Ke sistem yang berlangganan Kalau gue bilang as soon as possible Kan jualannya Jualan banget ya kayaknya Cuma gue ambil Tarik kesimpulannya gini Case nya Ketika Customer Itu Kan balik lagi tadi Di awal Lu beli barang Bisa lu beli support Iya Ketika supportnya udah mau habis Menurut gue Oke Ketika supportnya udah mau habis Itu Ada bagusnya lu melirik subscription Sudah saatnya untuk berpindah gitu Sudah saatnya lu akan berpindah ke subscription Ataupun juga Bahkan kalau support lu udah habis Terus lu harus perbaruin support software lu Kena denda soalnya Daripada lu bayar dendanya Abis lu bayar supportnya lagi Mending yaudah lu tarik aja ke subscription Sekalian aja ya Tarik aja ke subscription Karena Pasti bakal lebih murah sih Ketimbang lu harus bayar Support plus denda Akhirnya kalau dendanya udah lama Mati gitu kan Bisa udah lama mati supportnya Abis itu lu beli lagi Gue gak rekomen Karena dari segi biaya sih Bakal lebih mahal Jadi ketika support udah mau kelar Atau bahkan udah lewat gitu Udah saatnya banget nih Saatnya itu momen yang paling tepat sih Kalau gue bilang ya Dan bahkan di VMware Dia barang-barangnya sendiri Yang selain Infra gitu ya Itu subscription semua Aplikasi-aplikasinya gitu Karena balik lagi Ketika lu ngomongin Lu beli putus Nanti Bakal Kena Apa namanya Kalau beli putus Nanti lu gak dapet update terbaru Jadi Dan juga Brand gak bisa bikin customer nyaman Karena kuncinya kenyamanan itu sih Gitu Kurang lebih Oke Kalau dari gue sih Kayaknya Itu sih Lu masih ada yang mau lu tambahin gak Untuk Teman-teman Sobat berkawan yang nonton podcast ini gitu Dari hal-hal yang Mungkin Belum sempet gue tanyain Itu ada yang mau sampaikan lah Kalau ada yang mau gue sampaikan Mungkin Satu hal sih Ketika lu Mungkin ya Buat sobat berkawan yang Sekarang masih Mungkin beli bajakan Atau apa gitu Ya gue gak bisa bilang salah juga Karena Kita berdua pelaku lah ya Juga dulunya kan Cuma Satu hal sih Lu gak akan nikmatin Fasilitas Lu gak akan nikmatin Fasilitas Konten Senyaman ketika lu beli resmi Secara subscription Itu Kenistrayan sih Kalau gitu sih Itu udah Pasti banget sih Jadi ya memang Kedepannya semua akan Bisnis modelnya menjadi Subscription Balik lagi Karena Ya Brand-brand mau memberikan kenyamanan Bagi customer-nya Dan customer pasti ingin Kenyamanan juga Gitu Ketika mereka menggunakan Sesuatu Mas satu hal nih Fun fact nih Apa tuh Gue kan main BMW Oke Main BMW lama nih Buat di BMW-BMW baru Itu ada beberapa feature Yang di subscribe juga Mobil ada subscribe-nya juga Mobil ada subscription juga Dalam bentuk apa tuh Sesimpel gini Let's say Eropa nih Lo tinggal di 4 musim Lo butuh heater gak di summer? Kagak sih Lo butuh AC gak di winter? Di winter AC pendingin maksudnya Oke air cooler ya Bukan kondisi ini Air cooler Butuh gak? Enggak sih Pendingin Heater itu jadi ini Subscription feature Di BMW Akan begitu nanti Jadi lo bisa bayar heater itu Ketimbang lo beli mobil Lo beli heaternya Lo bisa aktifin heater itu Pas di 3 bulan musim winter Atau lo misalnya tinggal Yang agak ke utara gitu Rusia atau Kanada 6 bulan winternya kan Yaudah lo bayar feature itu 6 bulan Mobil aja sekarang begitu Bisa gitu juga ya AC nya Kalo AC pendingin mungkin gue Itu basic Basic need sih lah ya Cuma pendingin jok Ada mobil sekarang Ada pendingin jok Ada pemanas jok Itu juga BMW kedepannya akan Subscribesin juga Karena gak essential Essential banget But nice to have Mending lo subscribe aja feature Jadi kedepan mobil aja juga begitu Apalagi software Apalagi aplikasi yang kita pake Sehari-hari Iya bener Itu sih paling mungkin Tambahan dari gue sih Oke Thank you banget Bro AI udah share Udah nemenin gue ngobrol disini Dan buat sobat BRKawan Tadi udah sempet denger juga Benefit-benefitnya Ketika kita memilih Untuk berlangganan Dan karena berlangganan ini udah jadi Bisnis model Masa kini dan masa depan juga Jadi gak ada salahnya Buat kalian Untuk bisa berlangganan Apalagi tadi kalo misalkan Support udah mau habis Kita bisa langsung hubungi Dari marketing BRK Atau bahkan nanti Bisa langsung kontak ke Bro AI juga Kalo misalkan ada kebutuhan terkait VMware Jadi Sobat BRKawan Jangan lupa untuk subscribe Dan juga like Tech Talk BRK Podcast Terima kasih sudah mendengarkan Dan sampai jumpa di episode yang berikutnya Sampai jumpa Thank you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax